Devita Rianasari, warga Kedaton, eks-personil Satuan Poli Pamung Peraja Kota Bandar Lampung, mengadu kepada Putri Maya Rumantir, asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ditemani sang suami, Devita Rianasari datang ke layanan pengaduan dibuka oleh Putri Maya Rumantir di kawasan pertokoan Kedaton Bandar Lampung. Devita mengaku dirinya bersama dua rekannya di PHK sepihak sebagai pegawai honorer pada 5 Agustus 2022 lalu. Kejadian ini berawal ketika perhelatan pawai Festival Mobil Hias dan Parade Budaya Nusantara di Bundaran Adipura, Kota Bandar Lampung pada 31 Juli 2022. Kala itu, ia yang bertugas dalam perhelatan ditegur oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Lantaran diduga oleh Wali Kota mengobrol saat bertugas. Namun, pelapor menampik tudingan tersebut. Perempuan berusia 39 tahun yang sudah menjadi honorer sejak tahun 2013 ini akhirnya mengadu karena ingin mendapatkan kejelasan terkait PHK yang diterima. Dari Agustus kemarin, awal Agustus, pokoknya tengah 3-1 Juli kan acara pawai Budaya. Seminggu dari itu, hari Jumatnya dikasih surat pemecatan sama Kasat Pol PP, hari Seninnya kami udah gak kerja lagi. Kita dikasih SK pemecatan oleh siapa? Kasat Pol PP. Kasat Pol PP yang langsung? Iya, itu dipanggilnya sore. Udah sore. Udah menjalankan gag gitu. Udah sore. Bertiga itu menghadap Kasat Pol PP? Enggak. Saya berdua teman saya, karena yang satu gak bisa hubungin. Selesai kami dari ruangan itu, baru teman saya yang satunya datang. Ya dikasih itu dia, Kasatnya ngomong. Ini adalah keputusan, sebuah keputusan, makanya keputusannya kayaknya gak adil aja buat kami gitu loh. Sementara itu Putri Maya Rumantir menjelaskan, Devita mengadu. Karena dipecat tanpa alasan jelas, Devita berharap masih bisa bekerja. Karena beliau sudah bekerja selama 10 tahun. Tanpa ada kesalahan yang jelas, dia berharap masih bisa bekerja. Karena beliau ini sudah bekerja 10 tahun loh. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk mengabdikan diri, menjaga ketertiban di Kota Bandar Lampung. Apalagi beliau seorang perempuan dengan gaji yang dibawa UMR ya. Honor Kota Bandar Lampung, Pol PP, gajinya dibawa UMR. Dan sudah bekerja selama 10 tahun, dipecat hanya karena bercanda. Tapi itu juga saya sudah tanyakan bahwa dia tidak bercanda. Dia tidak bercanda. Jadi saya berharap Bu Epa, bukalah hati nurani ibu. Orang-orang ini butuh pekerjaan, ibu itu wali kota yang menjadi panutan. Tapi kenapa memperlakukan orang yang sudah mengabdi. Bahkan di masa suami ibu dulu bekerja ya, 10 tahun. Berarti jamannya Pak MNN ya. Berarti beliau ini kan sudah punya jasa luar biasa. Apakah tidak diberikan kesempatan dulu mengenai seperti surat peringatan ya. Ada peringatan dulu, teguran. Tidak dengan cara ibu secara langsung memecat bailisan loh, buk. Ini luar biasa ibu. Atas adanya aduan ini, ia menegaskan akan mendampingi Devita. Hingga ada kejelasan dan diharapkan bisa mendapatkan pekerjaannya kembali. Sementara itu pihak pemerintah kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan terkait aduan ini. Redi Mahardika melaporkan. Terhadir pakar terapi alat vital Hajah Mayot dari Sukabumi. Bagi Anda yang punya masalah kesehatan alat vital dan berbagai keluhan vitalitas, tidak perlu risau dan resah. Segera datang ke alamat Hajah Mayot. Dijamin cespleng dan langsung gereng. Simak info kesehatan berikut ini. Manfaat pengobatan alat vital Hajah Mayot. Menambah ukuran besar panjang secara alami, langsung terbukti di tempat. Paten dan permanen. Meningkatkan stamina pria. Membuat otot penis semakin kuat. Sehingga ereksi menjadi lebih keras, kuat, dan mampu bertahan lama, serta tanpa obat kuat atau doping. Mengatasi impotensi. Mencegah ejakulasi diri dan keluhan vitalitas lainnya. Segera datang dan buktikan. Hanya di klinik Hajah Mayot. Keluhan Anda dijamin bisa normal kembali. Alamat praktek Jalan Pelagan Tentara Pelajar No. 30 Sleman, Yogyakarta. Telepon 0821-4216-8000 Atau 0812-1525-7797